Intro Halo guys, kembali lagi di Bincang Bola Kali ini kita akan membahas tentang update terbaru dari Timnas Indonesia yang sedang berlatih di Antalya, Turki Para pemain Timnas, Indonesia U20 mulai bertumbangan saat menjalani pemusatan latihan di Antalya, Turki Pelatih Sintayong menyebut penyebabnya karena perubahan cuaca yang sangat ekstrim Pernyataan itu diungkapkan pelatih Sintayong setelah Timnas Indonesia U20 mengalahkan Moldova Pada laga uji coba dengan skor 3-1 selasa 1 Oktober 2022 Sintayong menilai masih akan melihat dulu kondisi para pemain sebelum memutuskan apakah melakukan rotasi pada laga selanjutnya Para pemain Timnas Indonesia U20 disebut sudah mulai bertumbangan karena mengalami flu Seperti diketahui, cuaca di Antalya pada pagi hari mencapai 20 derajat dan menurun sampai 17 derajat pada malam hari Pelatih Sintayong tidak seperlunya puas dengan kemenangan yang diraih Timnas Indonesia U20 Menurut Sintayong sendiri, masih ada hal yang perlu dimenai Masalah pertahanan, kita harus bisa bertahan dan harus bisa menunda dan menunggu Dengan tidak menunda, maka memberikan peluang kepada lawan Ucap Sintayong, harus lebih cerdas sebagai pemain bertahan Lanjut Sintayong Sementara itu, Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan terkesan dengan kemenangan 3-1 yang diraih Timnas Indonesia U20 atas Moldova Pada laga uji coba di Antalya, Turki selasa 1 Oktober 2022 Pria yang akrab disapa dengan Iwan Bule itu menyebut sebagai moda ke Piala Dunia U20 2023 PSSI pun berharap main terus meningkatkan kemampuan selama pemusatan latihan di Eropa Setelah di Turki, mereka akan menjalani pemusatan latihan di Spanyol Dan akan menjalani sejumlah laga uji coba internasional Tegas Iryawan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!